Intro Satuan Polisi Pamung Peraja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran gelar upacara peringatan hari jadi kesatuan masing-masing yang digelar secara bersamaan di lapangan Haji Adamalik Kota Pematang Siantar. Dalam momentum ini, Satuan Damkar, Satpol PP dan Satuan Linmas diharapkan mampu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum guna mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019. Kasatpol PP Robert Samosir mengatakan pihaknya telah menyiapkan personilnya guna meningkatkan keamanan dan ketertiban pada pemilu mendatang serta sebanyak 175 orang personil Satuan Linmas akan difungsikan di setiap TPS-TPS yang ada. Apa nih Pak tema kita kali hari ini dan pesan-pesan ya Pak? Ya teman-pesan kan dalam peringatan ini peningkatan ketentraman dan ketertiban umum termasuk juga dalam pengamanan pemilihan presiden dan pemiliu lebih seletif. Jadi harapan kita ke depan dengan pola ketahun ini persulil Satuan Pelupang Kerajaan yang terlibat dalamnya ada terang tibung, kemaram kebakaran dan kembang masyarakat bisa lebih meningkatkan personilitasnya, penyekatan kinerjanya dan diharapkan juga kepada masyarakat bisa mengetahui bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi dan dari Satuan Pelupang Kerajaan termasuk juga risiko-risiko akan dialami bila melaksanakan tugas. Oleh itu diharapkan juga persisipasi satu masyarakat untuk memberikan keleluasaan kepada kami dalam melaksanakan tugas dan memberikan dukungan yang positif untuk persiapan jelang pemiliu ini Pak, untuk Satuan Pelupang Kerajaan seperti apa nih Pak? Nantinya Pak, berapa yang akan diperlapakan Pak? Ya kita seluruh persiap kita sesuai dengan Surah Pindahan Menteri, kita akan tetap seluruh persiap kita dari Satuan Pelupang Kerajaan kita membantu, membantu ya, membantu dari pihak penyelenggara BEMELU yang tak ada keamanan dan ketertiban, disamping lagi dari keusian maupun dari TNI tapi kita juga memiliki anggota Satlimas, 175 orang yang sudah kita sampaikan juga ke KPU agar difungsikan dalam rekrutmen juga Satlimas di, atau apa, Limas di TPSS kemarin juga di TPS, itu sudah kita sampaikan bersama dengan KPU sementara itu dalam peringatan hari jadi bersama ini edukasi tentang bela diri personil serta simulasi pemadam kebakaran menjadi sajian penutup diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui peran dan fungsi setiap Satuan dan turut berperan aktif dalam membantu menjaga ketenteraan Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!